hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya sepatu lutana hurufnya kecil semua tanpa spasi buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe ke channel saya sepatu tenuknya kecil semua tanpa spasi karena subscribe itu gratis dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya Oke kali ini saya akan akan menutorialkan Bagaimana cara menggunakan atau mengedit menggunakan file mora9 Oke ini tampilan awal yang awal file mora ya setelah kalian ma wonder circle mora9 ini kalian running aplikasinya sini ada para jenis-jenis like projectnya ya ini wonder screen jadi dua ya standar gitu ini buat video di edit video editing buat di kagam potrite standar dan ini buat cinema ya cinema itu biasanya lebar-lebar 180p so gitu oke ini tampilan pertamanya kalian andai akan mau menggunakan apaan ikan saya begini ajalah video script window screen maksudnya terus kini project ini tampilan dan depolnya kalau meresumkan ya ini ini media media ini untuk mengambil atau menyimpan atau menampung video yang mau kita edit atau kita sambung-sambung ya sambung-sambung kan andaikan saya terbaik kalian ya ke ini klik atau klik ini ya klik ini kita hari video yang mau di edit Andaikan kalian mau mengedit menggunakan video ini ya Oke coba ini ya yang dua ini kita masukkan nah setelah itu kan ini ini project yang mau kita satukan atau edit ya andaikan ini kita bisa klik langsung kiri langsung masukin timeline ya Oh ya ini timeline di koreksi buat melihat hasil video yang yang di edit jadi aturannya gini ya dari sini dari media kesini dan kesini dan hasilnya ntar kesini ya Oke kita kita jadi kita klik ini jadi terserah saya pakai ini biasanya ke ini buat meminimai project klik kita di timeline ya kita di timeline ya Hai coba kita Hai coba kita hai 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 ini kan ada noise ya kita kayak ada noise kita remote noise nya ini peting dan pet out kalian tinggal diatur demi ekorizirnya terserah kalian mau ini biasanya kalau buat musik korek ini sangat diputuhkan ya ya Hai coba kita Hai coba kita hai 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 ini ponselnya jadi noise di sekitar akan hilang deh kita lanjut lagi next Hai andaikan Hai ini kalian kalau mau kasih teks silakan ini banyak loh kita buat teks-teks yang andaikan kita gunakan apa-apa ya ini ini kalau kalian buat Oke ini bagus juga nih andaikan ini ini aja yang simple aja ya kita akan hanya menutorial akan doang hai 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 menyentuhkan subscribe Oh ini pilihan buat grup biasa menyalah coba kita jelaskan hai 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 oke Hai setelah itu ada ikan kalian pengen memasang mixon di belakangnya Hai ini berarti ada kata-kata agak agak gimana kita ada gawah kita pakai sini lagi tektari betulnya saya udah punya Hai 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 nyuus Hai nubecing cuma segini sesuatu nya Hai coba ini ya kalian di drag ini bisa diklik langsung juga bisa saya biasanya di drag ya maka-maka jadi bisa dipas Oke kalian tinggal turunin ini musik ini apa suara videonya big break soundnya kalian dan turunkan lagi dipasin menurut selera kalian dan keinginan kalian mengedit Oke ini hasilnya setelah itu kalian pas-pasin ya Oh ini split atau kalian bisa kakak atau dipotongnya bagiannya mau ini terus ini buat menghapus Hai coba Oke setelah itu kalian pengen ada transisi di setiap video bisa juga sih sini nih Anehkan ini sambungan ya yang ini tadinya mau disambung lah ini aja cuma sedikit kayak gini kan Anehkan kita cah contohnya dua kita butuh transisi dua ya kalian tapi transisi sesuai yang kalian mau Anehkan ini kita pakai ini di drag kesini ini yang basic kita hanya sebanyak sebatas kalau kita coba drag lagi kesini Hai Oke kita coba yang ini Hai tadi melihat kesini kita lihat transisinya gimana kita coba yang tadi habis dari sini ini Hai wah eh transisinya nggak berjalan baik ya kita cari yang lain transisi basic yang ini aja coba kita coba kita play bukan kebuka pasti kalian lihat ini dia saya agak jizit ya mungkin yang nge-direktub saya udah terlalu banyak data jadi ada yang sip-sip gitulah Oke setelah itu andaikan ini Joy udah udah fix udah bagus kalian edit pengedit dan udah yakin bahwa editor ini udah bagus kalian pilihnya merendernya kalian ke export ya setelah kalian pilih export kasih nama file ini Oke kasih nama kalian ya ini karena nama folder atau nama video ini menaikan tutorial setelah kalian kasih nama dan formatnya ini mp4 karena sesuai mp4 kali-kalian butuhnya apa terselahnya ada banyak ya terus kali ini settingan saya biasa bitter ya setelah itu export sini ada yang saya download ini nih ini nyampu tunggu nyampe 100% dan ini time remaining jadi waktu berjalan yang proses brand renderan itu habis seberapa minit Oke sekarang saya rasa udah jelas ya segitu aja eh thanks for watching jangan lupa kalian subscribe channel saya saya pasukan hurufnya kecil semua tempat spasi dan nyalakan notifikasinya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati